Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur putri Mama Juna. Di video kali ini saya akan membuat puding lumut yang rasanya enak, legir, dan gurih ya teman-teman ya. Teman-teman mau tahu cara membuatnya? Ikutin terus videonya. Pertama-tama saya disini punya 4 lembar ditawar teman-teman ya. Kemudian akan saya masukkan ke dalam dender. Saya masukkan gula putih, gula pasir ya teman-teman ya. Saya kasih sedikit garam, kurang lebih 1,4 cdm teh ya. Kemudian akan saya masukkan agar-agar. Di sini saya punya agar-agar yang plain ya teman-teman ya. Yang warna putih. Nanti untuk dalamnya puding. Kemudian akan saya masukkan 500 ml santan ya teman-teman ya. Saya memakai santan kara. Kemudian akan saya blender. Ini sudah selesai, sudah halus ya. Kemudian akan saya masak. Selanjutnya, ini akan saya masukkan dalam panci teman-teman ya. Saya masak sampai mendidih. Sambil diaduk-aduk teman-teman ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah teman-teman, ini sudah kental ya. Sudah mendidih. Saya matikan kompornya. Selanjutnya, akan saya tuangkan ke dalam cetakan puding ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai dingin ya. Selanjutnya, di sini saya punya santan. Ini santan kara, satu sasat ya teman-teman ya. Dengan air kurang lebih 1000 ml, satu liter ya. Akan saya tuahkan ke sini. Kemudian akan saya masukkan gula merahnya. Ini kurang lebih gula merahnya itu seprapat ya teman-teman. Ya seprapat dikurangin sedikit karena terlalu kemanisan. Kemudian akan saya tambahkan garam. Kurang lebih 1,4 sendok teh ya teman-teman ya. Nah di sini saya punya agar-agar lain dan saya akan campurkan nutrijel satu dan agar-agarnya satu ya teman-teman ya. Kita akan aduk supaya gula merahnya tersampur rata. Setelah tersampur rata gula merahnya, kemudian akan saya tuang ke dalam sini ya teman-teman ya. Nah supaya kotorannya hilang. Selanjutnya akan saya tuang dulu. Pakai tisu aja. Selanjutnya, saya tuang lagi. Selanjutnya, ini telurnya akan saya aduk. Saya memakai 2 butir telur ya. Nah, saya masukkan ke dalam sini. Aduk. Kemudian akan saya tambahkan sedikit warna ya teman-teman supaya warnanya cantik. Nah teman-teman, ini sudah seperti ini. Sudah berlumut teman-teman ya. Kita akan tunggu lagi. Kita akan diamkan dulu ya sebentar. Nah teman-teman, setelah seperti ini, akan saya matikan kompornya ya. Nah ini puding yang tadi yang warna putih. Saya tuangkan ke sini. Nah di sini akan saya tuangkan pelan-pelan ya teman-teman ya yang puding lumutnya. Kemudian ini akan saya masukkan. Selanjutnya akan saya siramkan lagi. Nah teman-teman, ini sudah semuanya ya. Kita akan tunggu sampai dingin dulu ya. Nanti baru dipotong. Nah teman-teman, ini puding lumutnya sudah jadi. Yang sebelumnya sudah saya dinginkan. Kemudian akan saya tuangkan ke dalam tulanan ya. Seperti ini. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Hasilnya sangat bagus. Dan baunya pun sangat harum. Dan sangat mudah membuatnya. Kita akan potong teman-teman ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya ya. Ini yang tengahnya yang untuk roti tawar teman-teman ya. Nah teman-teman, silahkan mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman ya. Ikutin terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.